Intro Beginilah kondisi Gunung Bromo setelah terbakar pada Kamis lalu. Kebakaran lahan di kawasan wisata internasional ini menghanguskan sedikitnya 50 hektare lahan dan vegetasi di dalamnya. Kebakaran itu terjadi di area Gunung Batok yang secara administratif masuk wilayah Tosari Kabupaten Pasurwan Jawa Timur. Api dengan cepat menyebar di area hutan yang kering karena musim kemarau yang berkepanjangan. Petugas gabungan pun berjibaku untuk memadamkan api secara manual menggunakan jet shooter maupun gebiok ranting. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan pada Sabtu malam. Meski telah padam, petugas mengimbau warga maupun wisatawan untuk tetap waspada akan adanya potensi kebakaran akibat musim kemarau. Kami mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap bahaya kebakaran hutan karena kita sudah memasuki masa musim kemarau di mana pada Kementerian Nasional Bumbu Tengger Semeru sebagian wilayahnya mulai kering dan juga sangat rentang terhadap bahaya kebakaran sehingga hal sekeculit apapun titik api sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan. Hingga kini pihak berwajib masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran di Bromo ini apakah disebabkan oleh faktor alam atau ada faktor lain seperti kelalaian atau ulah manusia. Terima kasih telah menonton!